Intro Kelas inspirasi Jayapura jadikan kampung Apache, Argapura bawah, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan sebagai kampung pinaan. Kampung ini dipilih karena dekat dengan kota dan sangat mudah dijangkau menggunakan kendaraan roda 2 juga roda 4. Hal lain yang menjadi perhatian, kelas inspirasi, adalah karena kampung ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Komunitas yang beranggotakan beberapa anak muda yang bekerja sebagai relawan ini, memilih untuk berkontribusi mengajar di kampung Apache. Sempat kita lakukan beberapa kali survei di tempat-tempat lain, kayak ditobati dan beberapa tempat yang lain, termasuk daerah Apache ini. Ternyata, di daerah ini adalah daerah yang mudah dijangkau sebenarnya. Tapi karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat mungkin sampai, kalau kita masuk ke daerah ini sangat piris melihat kondisi anak-anak muda di sini. Jadi, mereka mungkin kurang mendapat pelajaran, atau kurang mendapat ilmu yang bermanfaat di sekolahnya. Nah, jadi kita mencoba mengajarkan bagaimana caranya hidup bersahabat, berteman, jadi tidak ada keselisihan, seperti itu sih. Jadi, kalau untuk sekarang, jadi kita jadwalkan setiap sebulan itu sebanyak dua kali penjadwalan untuk kejadian ini. Jadi, kalau misalnya dia tidak di awal bulan, itu di akhir bulan. Tapi, setiap bulan itu minimal kita datang dua kali sebulan. Apalagi kalau ada momen-momen tertentu hari-hari nasional. Seperti hari ini, hari ini kita memperingati hari hewan. Jadi, konten pembelajarannya itu semua mengenai hewan pada hari ini. Untuk saat ini, kelas inspirasi belum ada struktur, dan masih sangat terbuka untuk siapapun yang mau bergabung. Dan, kita di sini sifatnya sukarelawan. Harapannya sih, kepada pemerintah mungkin pemerintah lebih memperhatikan lagi kampung Apace. Karena, kita lihat sendiri kondisi-kondisi anak-anak di sini. Mungkin masih banyak anak-anak yang tidak beruntung yang tinggal di daerah yang dekat kota, atau misalnya di kota, tidak seberuntung itu. Kalau anak-anak di sini mungkin banyak bermain dengan sampah, atau mereka mungkin jauh dari kata yang dinamakan hidup ala sehat. Jadi, kita sih mungkin harapannya supaya pemerintah lebih memperhatikan bahaya ini. Ya, mungkin ada tim yang diturunkan untuk sekali-sekali melihat kondisi di sini. Bila dari masyarakatnya, apalagi anak-anak punya kasihan. Karena itu menghambat tumbuh-tumbangnya mereka nanti. Fandi menjelaskan, ada pembagian kelas dalam proses belajar-mengajar, yakni kelas kecil bagi yang belum sekolah, dan kelas besar untuk yang sudah sekolah. Materi yang disampaikan pun mudah dipahami karena berhubungan dengan apa yang dilakukan setiap hari. Agar tidak jenuh dan bosan, anak-anak diberikan permainan yang bersifat edukatif. Tim Liputan, TV Popoar.com Terima kasih telah menonton!